Halo wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bersama kami di teknisi hape Oke dan di depan saya ini ada hape Samsung ya Samsung A10s dengan kasus hape ini nggak ada gambar ya atau hidup tapi nggak ada tampilan Oke dan langsung aja kita tekan tombol power ya seperti ini dan disini pun hape ini cuma terasa ketaran tapi nggak ada tampilan ya Oke dan disini pun hape ini pun sudah menyala ya tapi nggak ada tampilan seperti ini Oke dan langsung aja kita lepas ya untuk baterainya langsung aja kita coba atau kita cek untuk mesin ini ya Apakah hape ini bermasalah di LCD atau di mesin Oke dan disini kita langsung aja coba lepas untuk fleksibel LCD dan ternyata disini ada yang kurusi ya atau ada yang lepas untuk kuningan ya kuningan songket Oke dan lanjut aja ya kita langsung aja bersin ya atau kita bersin dulu siapa tahu abis ini cukup dibersihin langsung down ya tuan-teman Oke dan kita langsung aja bersin dulu siapa tahu kita buang yang sekiranya yang berkarat atau eh yang sekiranya enggak eh harus saya sih yang sekiranya yang kotor ya oke dan langsung aja kita cuci ya abis kita bersihin seperti ini kita pakai cutter yang jelasnya dan jelas disini kita cuci dan kita sudah ulang ya abis ini oke dan bagi teman-teman ya yang baru gabung selamat bergabung ya dan salam kenal ya dari kami dari teknisi HP oke dan disini kita sudah mewersihkan ya yang jelas lalu lalu dan lalu kita sudah ulang ya abis ini oke dan aku rasa ini sudah bersih ya atau sudah enggak ada yang berkarat oke dan langsung aja kita coba ya mau masuk saya dan langsung aja kita sudah ulang ya bekas-bekas yang yang berkarat tadi ya biar supaya untuk jalur yang putus bisa menyambung lagi ya teman-teman oke dan kita sudah ulang seperti ini ya untuk jalur yang putus atau yang sekiranya yang sudah berkarat kita sudah ulang seperti ini ya atau yang kurusi kita sudah ulang untuk saudara-saudara yang retak kita sudah ini seperti ini lagi ya oke dan bagi teman-teman ya yang dimanapun anda berada atau yang lihat video ini selamat bergabung ya dan selamat kenal dari kami dari teknik siap dan jangan lupa ya untuk klik like ya untuk like, subscribe, share-nya ya biar tetap semangat untuk bikin tutorial-tutorial selanjutnya ya teman-teman dan aku doakan yang bagi yang subscribe ya semoga sehat-sehat selalu murah rezekinya ya oke dan lanjut aja kita pasang baterai ya lalu kita coba nyalakan untuk hp ini oke dan kita nyalakan ya dan disini pun kita cuma terasa gadaran tapi tetap gak ada hasil ya dan disini pun tetap gak ada tampilan atau gak ada gambar ya untuk HD-nya tetap blank ya atau tetap gak ada logo Samsung-nya ya oke dan langsung aja kita eksekusi ya apa masalahnya ini oke ya dan disini pun aku gak sempat untuk memvideokan waktu kita waktu penjemperan ya yang jelas disini kita sudah jemper seperti ini kita ambil langsung aja di bagian titik permasalahannya ya dan langsung kita jemper seperti ini ya teman-teman dan yang jelas kita jemper seperti ini seperti ini langsung kita jemper di bagian LCD soalnya untuk songkitnya sudah kurusi dan yang jelas sudah tidak bisa fungsi lagi ya maka kita ambil titik tengahnya kita mau gak mau harus jemper seperti ini ya oke ya dan habis ini kita langsung coba ya untuk tes apakah benar-benar berhasil atau sudah menyala ya untuk lampu LCD-nya ya teman-teman oke dan langsung aja kita rakit ya atau kita pasang mesin ini di bagian body ya atau kita masukkan mesin ini di body HP-nya ya oke oke kita pasang dulu ya teman-teman dan yang jelas kita pasang seperti ini lalu kita tancapkan ya untuk fleksibel LCD dan fleksibel untuk bagian charge-nya ya oke dan lalu kita pasang battery ya kita pasang battery seperti ini oke dan langsung aja kita tekan tombol power ya teman-teman dan kita nyalakan HP ini dan disini pun HP pun sudah menyala ya namun disini pun untuk LCD-nya kurang sehat ya di bagian tengah ada ada pecah sedikit ya jadi gak begitu jelas untuk gambarnya namun disini pun untuk penjembaran untuk penjembarannya sudah sukses ya oke kita tunggu HP ini sampai ketampilan menu ya teman-teman oke dan disini pun sudah menampilkan menu bahwa HP ini sudah benar-benar sukses ya dan kita tinggal rapikan untuk penjembarannya ya oke ya dan cukup disini dulu untuk video kali ini ya semoga bermanfaat dan semoga jadi berkah ya sub indo by broth3rmax